selamat menikmati 1 buah wortel 1 siung buah bombay sekitar 100 gram keju 4 putih telur rebus dan mayannya secukupnya kebetulan saya ingin membuat kita mulai ya bawang bombay dirajang kecil-kecil setelah itu 1 buah wortel di parut 1 buah 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 dan pisahkan kuning dan putih telurnya nah sekarang semua bahan siap kita mulai kita butuh tempat yang transparan yang kari berkaca supaya terlihat lebih cantik dan lebih retar ikan sardine kita cincang pakai garpu sampai kecil-kecil setelah ikan di cincang kita padatkan dan ratakan ke dasar mangkuk nah setelah itu kita teburi bawang bombay di atas ikan lapisan selanjutnya adalah mayonnaise supaya lepisannya kelihatan jangan tekan terlalu kencang lalu teburi wortel di atas mayonnaise kemudian teburi keju sampai rata kita parut putih selur ayun kita parut ayun 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 selamat menikmati nah, lepisan terakhir adalah parutan kuning telur supaya terlihat tindah, ratakanlah kuning telur dengan hati-hati sekarang salat mimosanya siap disantap nah, kenapa salat ini dikasih nama mimosa? karena lepisan terakhir yaitu kuning telur parut mirip dengan ibu ma mimosa Pak Pauli cobain ya gurih tapi ada creamy-creamy nya terus fresh juga karena ada wortelnya terus enaknya itu karena ada gurih ya sama enak ada ikannya itu olah gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati